Pemirsa sore tadi Presiden Jokowi Dodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang akan menjadi tempat rendungan suci di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirina dan penanda tanganan prasasti oleh Presiden Jokowi Dodo. Taman Kusuma Bangsa atau awalnya disebut kawasan Memorial Park menjadi tempat pelaksanaan rendungan suci dan apel kehormatan pada peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Taman ini menjadi monumen sekaligus ruang publik untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Dalam sabutannya pada saat meresmikan Taman Kusuma Bangsa, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Taman Kusuma Bangsa dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Pada utamanya, Penderi Bangsa, Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, pada sore hari ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa. Dan ini sekali lagi menjadi penghormatan kita semuanya kepada para pahlawan dan pejuang bangsa. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya resmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.